Apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana? Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya? Mudah-mudahan Mas Pram jadi Presiden, saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Seribu kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan, bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN, PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita sudah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IOT, globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus, diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram. Saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Pak Pramonu Anung, Mas Pram, senior saya, izin bertanya mengenai kebijakan yang Mas Pram sudah sampaikan untuk menempatkan CCTV di setiap RTRW supaya untuk mengantisipasi kejahatan. Mohon bisa disampaikan bagaimana operasionalnya, apakah hal tersebut dapat menyelesaikan kejahatan atau tidak sebaiknya dana tersebut digunakan untuk membangun perekonomian beradab supaya masyarakat perutnya dapat kerjaan, perutnya kenyang, kantongnya isi, sehingga adabnya muncul, ekonomi aman, sehingga Jakartaku aman tidak perlu lagi menggunakan CCTV. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapan dari Mas Pram. Terima kasih. Bung Dharma yang saya hormati, gagasan ide dipasang CCTV di setiap RTRW adalah ide dan gagasan betul-betul ketika kami belanja masalah di bawah. Rakyat ingin mereka menjadi lebih aman, persoalan bullying, kekerasan, pencurian, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah narkoba. Sehingga dengan demikian kalau CCTV itu bisa dipasang di setiap RTRW, maka saya yakin-syakinnya ini pasti akan mengurangi kekerasan di tingkat RTRW, narkoba, bullying, dan sebagainya termasuk pencurian. Kenapa itu bisa dilakukan? Kami yakin bisa dilakukan. Hampir sekarang ini negara-negara besar melakukan hal yang sama. Dan untuk itu Jakarta sebagai kota global harus juga melakukan yang sama. Di samping itu bagi RTRW mereka juga mengeluhkan insentif yang terlalu rendah. Maka kami ingin menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan ini, nantinya insentif yang akan kami berikan kepada RTRW akan kami kalikan dua. RT menjadi dua menjadi empat juta, RW dari dua setengah menjadi lima juta. Kenapa itu kita lakukan? Karena mereka sangat membutuhkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar laporan atau LBJ penggunaan keuangannya dibuat mudah dan simple. Maka dengan demikian, Bung Dharma, kalau ini dijalankan saya yakin bahwa ini akan mengurangi narkoba pada tingkat paling di bawah. Kekerasan, bullying, dan pencurian. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi seluruh masyarakat karena ini betul-betul diminta oleh mereka ketika kami belanja masalah di bawah. Sehingga dengan demikian, ini bukan karena sesuatu yang baru, tetapi memang rakyat membutuhkan itu, RTRW membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, dalam pandangan kami, CCTV diperlukan menjadi bermanfaat ketika dioptimalkan dengan langkah selanjutnya. SOP berikutnya. Apalah gunanya ada CCTV, tetapi langkah selanjutnya tidak diteruskan dalam penindikan berikutnya. Kita contoh, New York adalah kota global nomor satu. Betapa ribuan, bahkan ratusan CCTV yang ada. Karena kita sendiri sebenarnya meniru dari asing. Tetapi kita tidak paham bagaimana untuk mengatasi suatu kejahatan. Kunci kejahatan itu ada di persoalan adab yang sudah hilang. Kota global yang sejati adalah kota global yang, global itu apa? Dunia. Semua. Jadi harus indah untuk semua. Persoalannya, regulasi-regulasi yang ada membuat rakyat terhimpit, sehingga membuat rasa ketidakadilan akibat kebijakan-kebijakan yang kurang adab. Sehingga menurut kami, waktu habis Pak Darma Pengrekun. Saya menggunakan kata yang disampaikan oleh Pak Darma tadi mengenai adab. Kalau ada CCTV, maka akan ada pengawasan. Secara pelan-pelan, orang yang mau berbuat curang, orang yang mau berbuat jahat, orang yang mau melakukan narkoba, diawasi secara bersama-sama. Mungkin bagi sebagian orang tidak mau dan tidak suka. Tetapi inilah bagian dari preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui infrastruktur pada tingkat di bawah yaitu RT dan RW. Bahwa hal ini bisa dilakukan, saya yakin pasti bisa dilakukan. Dan untuk itu, maka tidak boleh kemudian hanya karena persoalan teknis kita tidak teruskan. Saya, Pak Bung Darma, kalau ini diberikan kesempatan, pasti saya lanjutkan. Dan outputnya bagaimana? Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada pencurian. Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada narkoba. Dan itu membuat swasensor di masyarakat akan menjadi semakin baik. Dan inilah yang diharapkan dengan dipasang CCTV pada RT dan RW. Dan untuk itu, kenapa ini menjadi program kami? Kami serius untuk menangani ini karena ketika kami belanja masalah di bawah, hampir semua orang mengeluh tentang bullying, kekerasan, narkoba, pencurian. Bahkan kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Orang mau selingkuh pun akan ketahuan. Maka dengan demikian inilah yang akan kami lakukan. Dan itu yang kemudian saya yakin hal adab yang tadi selalu Pak Darma sampaikan. Mudah-mudahan orang yang mau melakukan, mereka tidak melakukan. Terima kasih. Sebagai mantan wakil ketua BSSN, salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang, karena sebelumnya menjadi debuti dan sekarang terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Mas Pram, saya ada di BSSN karena beliau. Beliau lah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Seribu kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan, bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita sudah bocor. Jadi, saya paham betul mengenai dunia IoT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus, diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram. Saya dukung Mas Pram menjadi presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staff ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Waktunya sudah habis. Yang pertama, Bung Dharma, saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil, tapi sebagai ketua saja. Tetapi beliau sebagai wakil. Kalau sebagai ketua, bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu, harusnya BSSN bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan tidak mudah-mudahan untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian, Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi, doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Terima kasih.